Oke, kita lanjut bahas part terakhir dari Minites 2, itu soal 16-20. Sebelumnya kamu pastiin udah jawab dulu soal yang ada di description video ya, itu ada tautan link yang bisa kamu coba untuk jawab, atau juga lihat soalnya di sana, kalau kamu nggak pengen jawab. Karena di sini, aku nggak akan nayangin lagi soalnya, tapi langsung ke pembahasan soalnya, oke? Soal nomor 16, kita bahas. Di sini ada gambar struktur yang begitu besar, kemudian diminta untuk menentukan gugus fungsi apa aja yang ada di molekul tersebut ya. Ini kebetulan karena soalnya kelihatan dia harus tuh gambar ulang ya. Jadi di sini CH2, kemudian CH, kemudian ada CH, di sini ada C, kemudian di sebelahnya ada CH3, ada CH3, kemudian begini ada CH, ada CO, ada O, kemudian ada CH, di sini ada CH2, di sini ada C, di atasnya ada CH3, ini rangkap 2C, di sini ada C, kemudian di sini O, ini begini, kemudian di sini CO, kemudian O, CH3. Ini besar sekali ya, ditanya gugus fungsi apa aja yang ada di sini? Nah jawabannya yang mana kalau gitu kira-kira menurut kalian? Coba jawab. Ya di sini perhatikan gugus fungsinya, yang pertama kita langsung kelihatan ya, di sini ada gugus fungsi CO, kemudian ada gugus fungsi apa lagi? Ada gugus fungsi, ini sama ya, CO juga, kemudian, eh wait, COO ini ya. Nah, jadi, ada COO, kemudian ada, nah ini baru COO aja, nah ini, kemudian, kalau ini sama ya, COO lagi, kemudian apa lagi? Guusnya, berarti ada apa? Kalau gitu, yang ini namanya apa? Kalau COO saja keton ya, kalau COO apa? Esther ya. Luah gugus apa lagi? Nah, ingat, kalau dia bentuknya rangkap itu juga disebut functional group ya, jadi ini Alken ya, jadi Alkena. Jadi Alkena itu masuk ke perkiraan dia, termasuk dalam gugus fungsi juga. Jadi ini disebutnya Alkena, kalau rangkap 2. Maka jawabannya adalah yang B ya, Alkena, Esther, dan Keton, untuk soal nomor 16. Nah, kemudian berikutnya, kita lihat soal nomor 17. Nah, nomor 17 itu soalnya terkait polimer ya, jadi di sini ada nilon 6, adalah suatu polimer organik yang mengandung unsur CH dan N, yang mempunyai, ya, bentuknya dia adalah pengulangan. Jadi di sini, yang namanya polimer berarti tersusun dari monomer-monomer. Jadi ingat bahwa polimer itu disusun oleh gugus yang unit yang lebih kecil, yaitu namanya monomer. Dan dia berulang, jadi teratur, itu namanya polimer. Dan jumlahnya sangat banyak pengulangannya, sehingga seringnya derajat pengulangannya disimbolkan dengan N. Maka digambar di sini, bentuk polimernya adalah begini, NH, kemudian di sini CH2 5 kali, kemudian CO, ini monomernya ya, ini unit ulang, sorry, ini unit ulang namanya. Jadi kalau polimer itu digambar seperti ini, ini bentuk dari polimer, artinya ini derajat polimerisasi atau DP namanya. Derajat polimerisasi, ada berapa pengulangannya. Nah, yang bentuknya ada begini di ujung, tandanya kan nggak tahu berapa panjang gitu ya. Jadi ini disebutnya sebagai unit ulang. Jadi unit ulangnya itu adalah yang ini, sehingga bentuknya adalah NH tadi, kemudian CH2 5 kali, CO, begini, ini unit ulangnya. Nah, kalau kita bicara monomer, sebenarnya utuh. Monomer itu adalah sesuatu yang masih utuh, tanpa ada ikatan ujung ini. Jadi belum ada ini. Jadi dia utuh. Kalau begitu, kira-kira agar dia utuh, apa yang terjadi sehingga untuk mengembalikannya? Makanya di sini dilihat, prosesnya disebut proses hidrolisis di sini. Katanya jadi untuk menghasilkan ini, itu dibuat dalam proses hidrolisis monomer. Jadi monomer-monomer itu dihidrolisis, kemudian jadi seperti itu. Maka sebenarnya awal dasarnya, kalau hidrolisis, jadi sebenarnya ini reaksinya sama air. Jadi awal sekali, untuk mengembalikan kembali, kita reaksikannya sama air. Jadi H sama H2O. Maka si yang tadi NH ini, kemudian CH2 5 kali CO ini, direaksikan sama air. Jadi hasilnya itu apa? Eh, sorry, kenapa reaksi sama air? Saya lupa. Maksudnya sebenarnya hidrolisis itu, ya benar, ya benar reaksi sama air, oke. Jadi nanti di sini, kan H2O itu ada H+, sama OH-. Nah, sebenarnya di sini, kelihatan nanti gugus mana yang akan kelebihan proton, mana yang akan menjadi basah. Jadi perhatikan, NH itu kan mostly jadi basah. ini dia akan negatif, ini kekurangan proton kan awalnya. Jadi di sini sebenarnya, ada, ada, ya benar ya, kekurangan ya, benar-benar. Sehingga nanti H+, akan masuk ke sini. Jadinya nanti, sorry, ini harusnya ada NH2, benar, sehingga nanti hasil akhirnya adalah, begini, NH2, karena tambah satu proton kan. Kemudian CH2 5 kali, COO, nah OH-nya masuk ke sini. Karena kan COO ini lebih negatif, eh, lebih positif di sini ya. Sehingga di sini C-nya yang positif, maka nanti jadinya COOH. Jadi di sini. Nah, ini hasil awalnya. Jadi sebenarnya, monomernya itu adalah, sorry, produk hidrolisisnya itu ini, setelah direaksikan sama air. Maka jawabannya adalah yang, yang D gitu ya teman-teman ya. Jadi, kita kayak mengembalikan monomer awal. Jadi ini sebenarnya monomernya. Jadi monomer awalnya itu yang ini. Yang lengkap masih dengan OH dan NH2-nya. Gitu ya. Kemudian berikutnya nomor, berapa? 18. Nah, nomor 18 ini adalah, cisteran lagi ya geometri. Ini udah pernah saya bahas di video, di Milita 1, silahkan dicek di video yang mana. Saya lupa apakah di part 1, 2, atau 3, atau 4. Saya udah bahas materi cisteran di sana. Jadi di sini, kita langsung aja ngerjainnya ya. Misalnya kalau saya gambar yang pertama nih. Misalnya yang A deh, kita bilang. CF2. Berarti kan begini ya. F, F, kemudian rangkap 2, C, ini H. Untuk menjadi cisteran, ini gak mungkin. Kenapa? Karena, gugusnya sama prioritasnya. Ini H, ini H. Gak ada yang lebih besar. Jadi prioritasnya selalu sama. Ini juga sama. Sehingga, ini tidak bisa menjadi cisteran. Karena tidak ada, higher priority, gak ada yang beda prioritas. Sehingga kalau kita balik-balik pun, kalau saya tuker ini, kalau saya tuker posisinya, katakanlah saya mau tuker posisi, bentar, ini F, saya ganti warna. Katakanlah saya mau tuker posisi gitu. H-nya kesini ke atas, yang ini ke bawah, tetap aja H-H kan. Ini juga sama, kalau saya puter posisi pun akan sama aja. Jadi tidak ada prioritas yang membedakannya. Sehingga ini tidak bisa ada cisteran. Ini salah. Kemudian, kemudian yang B, kita lihat pilihan B. Kita fokusnya di rangkap 2. Jadi cisteran itu fokusnya di rangkap 2-nya aja. Jadi yang pertama, ada CH2 kan. Berarti sebelah kiri ujungnya. Kemudian, wait, saya gambar utuh deh, biar gak bingung ya. Bentar, bentar, bentar. Awalnya tuh bentuknya begini. CH2, kemudian, rangkap 2 begini, CH, kemudian di sini ada CH, CH2, CH3. Kalau saya mau ambil cisterannya, saya hanya ambil di posisi ini. Yang ada rangkap 2. Jadi kalau saya buat begini nanti jadinya. Jadi, CH, gini ya, rangkap 2, CH, yang ini H-nya. Jadi H ini. Kemudian, yang ini semua, itu jadinya seperti ini. CH2, CH3. 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 yang sebelah kanan, itu saya bisa gambar prioritasnya. Jadi ini jelas, prioritasnya nanti akan ada di, ini, atau ini. Kan bisa ditukar. Kalau saya tukar, akan berubah posisi kan, yang tinggi rendahnya. Tapi untuk yang kiri, itu gak ada perubahan sama sekali. Jadi untuk yang kiri, gak ada perbedaan prioritas. Maka, yang kirinya gak akan bisa jadi cisteran. Karena, ketika dibalik, nanti saya buat diagonal, ini akan ketemu lagi sama H. Karena, mau dibalik pun, sorry, mau dibalik posisinya, tetap aja kan ini, gimana sih? Tetap aja kan ini, kemari, ini kemari. Jadi gak ada perubahan. Jadi gak bisa kalau dia sama. Dia harus beda-beda dua-duanya. Kemudian, kita lihat yang C ya. Kalau yang C, itu, ya sama sih bentuknya. Jadi kan ada C disini. Ini lebih aneh lagi sih, karena cuma satu ya. Jadi udah gak mungkin bisa. Ini kan begini ya. Kemudian, begini. Kemudian disini ada CH, begitu ya. Ini CH3. Ya, ini bisa. Sebelah sininya bisa. Yang ini. Ini bisa, ini bisa. Tapi, sebelah sini cuma satu nih. Gak mungkin. Jadi harus ada dua juga kan di kirinya. Jadi udah jelas salah. Kemudian kita lihat yang D. Nah, yang D tuh, A. Mungkin saja nih yang D. Coba kita gambar yang D dulu ya. Ini kenapa goyang-goyang gini ya? Bentar-bentar. Yang, aduh. Kenapa sih ini? kita gambar dulu yang D deh. Nah, yang D itu bentuknya begini. Kemudian, eh, rangkap 5 ya. Bener. Saya gak bisa gambar. Nah, begini. Kemudian, si klik 5 ya. Kemudian disini ada C. Nah, dia ada H gitu ya. Kemudian ada, rangkap, CH, CH3. Nah, ini bisa. Ini bisa. Kenapa? Karena, posisinya akan beda. Jadi, perhatikan. Ketika saya nanti tuker posisi H. Bentar. ini H. Ini H. Ya kan? Ketika saya tuker posisi nanti, ini saya pindah kemari. Wait. Ini saya pindah ke sini. Maka akan diagonal. Jadi, suatu saat. Jadi, kalau seperti ini, dia sama di posisi yang sama. Disebutnya Cis. Tapi, kalau kemudian saya tuker posisinya nanti, saya gambar ulang. C. Disini H. Disini C. Disini H. Disini C. CH3. Maka sekarang posisinya ada di yang berlawanan. Diagonal. Maka yang seperti ini disebutnya sebagai isomertrans. Yang diagonal. Maka ini bisa. Maka jawabannya adalah yang... Eh, kenapa C sih? Iya, D bener. Ini maksudnya. Kalau tadi saya lihatnya gini ya. Oke, yang E gak perlu dicek lagi ya. Karena itu juga salah. So, jawabannya itu. Kemudian yang nomor berikutnya adalah nomor 19 ya. Eh, bentar. 16, 17, 17, 19 ya sekarang ya. Nah, nomor 19 ini penamaan ya. Ini topiknya organik semua ini di akhir-akhir. Nah, penamaan, saya gambar ulang. Jadi, kita mau kasih nama yang sesuai sama IUPAC. untuk CH3. Kemudian CH2, CH. Di sini ada C3H7. Kemudian ada CH2, C, CL, CL. Kemudian CH2, CH3. Nah, kalau ada gugus yang besar sebagai cabang, seperti ini digambar bentuknya cabang, ini harus dibongkar dulu. Jadi, curigai gugus-gugus yang besar yang ada di cabang. Jadi, memang kita kalau penamaan kan fokusnya sama gugus yang lurus. Tapi, tetap di sini kita harus mempertimbangkan yang gugusnya gede. Jadi, kita harus bongkar. CH3 ini menjadi sesuatu gitu ya. Nah, C3H7 ini kan kalau kita bongkar, sebenarnya dia menjadi CH3, CH2, CH, CH2. Nah, ini tuh sebenarnya CH2, gitu kan. Saya buat begini aja deh, biar kelihatan dua-duanya tadi. CH2, CH2, CH3. Kan begitu ya. Nah, itu saya bongkar. Kemudian di sini ada, C, CL, di sini CL, di sini CH2, CH3. Anggaplah tadi saya ambil gugus terpanjangnya adalah yang di, apa, gugus yang utama, yang lurus. Ini saya anggap yang paling rantai utamanya. Berarti ada berapa karbon? Ada satu. Eh, bentar, bentar. Ini ribet banget nih. Ini saya ambil yang panjang. Nah, jadi kalau begini konsepnya, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karbon ya. Kalau saya ambil sekarang yang posisinya adalah di, ini, yang di bawah yang udah kita bongkar, berarti kan ini ya. Nah, turun ke bawah sini kan, dia bolak, belok begini. Ini warnanya jelek ya. Kalau merah ini nggak nyatu ya. Saya ganti warna aja boleh. Bentar, 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 Ini kalau sama ini mungkin masih cocok ya. Oke, masih kelihatan ya. CH3-nya. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 karbon. Berarti lebih benang yang bawah ya dibanding yang atas. Berarti kita pakai yang bawah nih. Maka otomatis, di sini, CL-nya menjadi cabang, ini juga cabang, ini cabang, ini cabang sepaket ya. Cabang yang sepaket ini namanya apa? Ethyl ya, C2H5. Ini dibacanya, kalau ada klor, kloro. Iya kan? Nah, berarti di tiga ya ketemu cabangnya. Berarti, kalau dari bawah, justru ketemunya, ethyl duluan ya, kloro, di sini ada dua cabang. Kita prioritas yang sebelah kanan berarti, mulainya. Maka otomatis namanya, 3,3 di kloro, karena ada dua klor. Kemudian, 5 ethyl, apa tuh? 5 ethyl oktana. Nah, karena C-nya ada 8. Maka jawabannya adalah, yang E ya, untuk soal nomor. 19. Oke, gampang ya. Kita lanjut, berikutnya nomor 20. Nah, untuk nomor 20, ini, senyawa berikut ini, isomernya geometri katanya. Nah, kemudian, di antara pilihan di bawah ini, yang paling tepat menunjukkan, urutan skala prioritas tinggi, menurut aturan CIP. Nah, aturannya aturan CIP. aturan CIP ini, kita simbol untuk aturan CAH-INGEL-PRILOG. CAH-INGEL-PRILOG. Ini aturan prioritas untuk isomer geometri, yang dipakainya untuk isomer rectus, atau right, bahasa Inggrisnya. Isomer R, geometri R, atau sinister. Sinister itu, left, bahasa. Kalau pernah lihat gambar glukosa, itu ada yang R glukos. Sorry, kalau glukosa itu LD ya. Nanti ada misalnya, R apa, begitu, atau S apa, begitu, ini sama kayak CIS juga, CIS trans. Jadi, dia sama-sama geometri. Cuman, beda priority. Kalau, kalau rectus sinister ini, dia lebih ke perputarannya. Jadi, kalau misalnya rectus, dia berputarnya, bagaimana? Kalau misalnya dia sinister, itu bagaimana? gitu ya. Jadi, lebih ke situ yang dibahas di sini. Ya, harus dipahami. Jadi, nanti ada yang clockwise sama anti-clockwise. Kalau kalian masih ingat, itu kalau si rectus atau right, maka dia akan berputarnya searah jarum jam. Jadi, dia akan, gimana sih ini? Dia akan berputar searah jarum jam. Searah jarum jam. Kalau ini berlawanan. Kalau sinister. Gitu ya. Jadi itu. Nah, di soal ini cuman diminta untuk menentukan priority-nya aja. gambar molekulnya begini ya. C, nangkap 2, kemudian di sini ada CH, ini ada alkena ya, gugusnya lagi. Kemudian di sini ada C2H5, ini ada CO, aldehyde ya, COH, kemudian ada CH2OH. OH. Nah, kebetulan nih, dia punya functional group. Nah, kalau punya functional group, itu harus prioritas yang fungsionalnya lebih tinggi. Jadi, misal di sebelah kiri ini, kita lihat antara alkena, ini kan, ada alkena di sini ya. Sedangkan ini gak ada, jadi otomatis, ini lebih prioritas yang atas. Ini akan lebih prioritas gitu. Ya, akan lebih, eh bukan satu, saya kasih, ini, gimana sih? Ya, ya, ya begitulah, ini lebih prioritas dibanding yang C2H5. Begitupun yang kanan, antara OH, antara, kenapa ya? CH, 3 tadi ya. Eh, wait. OH. Antara, OH, dan, aldehyde itu lebih prioritas aldehyde. Jadi ini, lebih tinggi aldehyde, lebih prioritas. Gitu, jadi, otomatis, urutannya itu, jawabannya yang, mana ya? Di sini. Yang E ya, jawabannya. Karena, prioritasnya begitu, lebih gede mana? Ya, antara kiri dan kanan. Jadi, kemudian itu. Nah, ini kalau dia punya, functional group. Nah, jadi, posisinya dilihat dari gugusnya. Jadi, aldehyde ini memiliki prioritas yang lebih utama. Jadi, kalau kita buat prioritasnya, antara aldehyde sama alkin itu lebih besar aldehyde. Jadi, nomor satunya itu ada di sini nanti. Kemudian, otomatis dia akan berputar kemana? Ya, berikutnya, nomor 2-nya, siapa lebih gede? OH atau prioritas alkin ini? Nomor 2. Maka, otomatis nanti, berputarnya kemari. Kan, 1 ke 2. Kalau 1 ke 2, turun kemari kan? Searah jarum jam. Maka, ini R. Gitu. Kalau dia justru putarnya ke kiri, tadi ke alkena, itu jadinya sinister. Tapi, ternyata OH. Bentar. OH dan ini lebih gede OH. Maka, dia keduanya ke OH. Gitu ya. Lalu, kalau misalnya bentuknya itu, katakanlah bentuknya ternyata, bentuk-bentuk yang dasar gitu. Misalnya kayak, kayak begini nih. Misalnya ada bentuknya, kita gambar. Misalnya contoh lain ya. Yang dasar, tapi nggak bentuk begitu. Misalnya C aja, kemudian ada H, kemudian ada BR, kemudian ada CL, ada CH3. Nah, ini mana yang paling prioritas pertama? Tentu yang paling besar masanya. Jadi, kalau dia bentuknya single-single begini, kita lihatnya adalah dari masa. Masa molekul. Prioritasnya. Jadi, ini priority-nya. Priority-nya. Kalau tadi kan, gugusnya gede yang mana? Prioritas gugus. Kalau ini prioritasnya masa. Nah, ini bedanya. Jadi, kalau single-single begini, prioritasnya adalah masa. Kalau begitu yang paling gede masanya siapa di sini? Tentu BR kan? Ini nomor 1. Kalau gitu. Setelah BR siapa? Apakah H atau CH3? CH3. Maka ini nomor 2. Nah, maka dia putarnya ke arah bawah juga. Maka nomor 2 ini jatuhnya adalah R juga. Karena searah jarum jam. Kita lihat sekarang kalau seandainya dia yang nomor 1. Contoh lain. Misalnya yang sinister. Kita cari contoh lain ya. Misalnya bentuknya C. Kemudian di sini ada BR. Di sini ada H. Ada I. Ada F. Nah, begini misalnya. Ini siapa lebih gede masanya? Tentu Iodin kan? Dia paling bawah kan? Lebih bawah dibanding BR. Kan Fatima, calon baru istri. Ini paling gede MR-nya kan? Nah, jadi otomatis ini nomor 1. Nah, nomor 2-nya lihat kirinya. Kirinya ada H sama F. Gede-gede mana? H sama F. Lebih gede F dong. H kan cuma 1 AR-nya. Maka kemari nomor 2-nya. Maka putarnya ke kiri. Kalau gitu apa? Kalau putarnya ke kiri berarti sebentar, nomor 1 ini prioritasnya I kan? Kemudian it turns left going to E to BR. Iya. berarti kalau R sebentar, sebentar, sebentar. Oh iya, benar. Ini sinister ya. Oke. Kayak gitu ya kira-kira untuk soal ini. Silahkan dipelajari. Sampai akhir, pastikan sudah menjawab soal-soal yang ada di description video. Kita ketemu lagi di mini test ketiga di soal-soal berikutnya. Terima kasih. Bye semuanya. Sampai jumpa. Oh iya. You're right. Hook. Video 6- de heck. Heli temui. Terima kasih.